Halo guys, hari ini gue ada di Alingson dan sebelum check in, kita daftar dulu ya untuk pendaftaran, kita bisa whatsapp adminnya yang ada di instagram Alingson, oke, dan ini suasana front office nya ya, lumayan bagus, bagus banget terus cukup estetik buat temen-temen yang ingin foto oke, dan gue udah masuk di halaman tempat gue yang nginep dan ini ada beberapa room ya, ada glamping jiwa untuk dua orang ataupun buat family, oke dan buat kalian yang sudah punya anak, tidak perlu khawatir disini udah ada tempat bermain anak yang cukup aman ini ada prosotan, terus ada tempat kelinci juga tapi kelinci nya lagi gak ada nah sekarang kita pindah ke tenda-tenda kecil tenta-tenda kecil ini bisa buat ngemil-ngemil ya dan ini gratis bisa ditempatin dimana aja kalau gak rame, oke dan disini ini tempat parkiran, oke buat temen-temen yang ingin parkir motor disini udah tersedia parkiran motor dan mobil jadi gak perlu takut, oke dan ini room bagian atas kebetulan gue nginep di glamping ya jadi dia kayak tenda gitu nah ini suasana tempat menginap gue ini kayak tenda gitu lah pokoknya bukan tembok ya suasana cukup estetik nah sekarang kita masuk oke, ini ada kasur, bantal, spray dan selimut ada juga handuk dan ini dalam kamar mandinya ada sabun, sampo, dan hand soap jadi gak perlu khawatir dan ada tv tentunya juga jadi temen-temen gak perlu khawatir nah ini suasana malemnya di Alinson suasana cukup sejuk ya dingin pula suasana cukup enak dan ini suasana pas subuh kebetulan gue bangun jam sekitar setengah lima ini ada pemandangan gunung gede yang cantik banget oke dan ini gue muter-muter di sekitar tempat nginep gue glamping kebetulan gue nginep di jiwa tiga tempatnya langsung menghadap view gunung gede cantik banget dan ini suasana paginya indah banget bukan kalau misalnya lagi cerah gunung gedenya langsung liatkan tapi kalau kabut ataupun mendung jangan harap ya bisa liatkan gunung gedenya dan ini gue jalan-jalan di sekitar tempat nginep gue ini bentuknya ya glampingnya dan kita naik ke atas tangganya ada beberapa room di atas nah ini room ada beberapa room ada montana ada juga foresta di sebelah kiri jadi temen-temen terserah mau booking yang mana dan harganya pun beda-beda bisa liat di instagram ada misalnya sendiri gitu nah ini view gunung gedenya yang ada di atas oke kita bakal naik ke atas nah ini tempat buat kayak duduk-duduk santai ya ini sebelum ke bawah ini ada tangga jadi kita lewatin tangga view-nya pun juga bagus gitu temen-temen itu ada gunung salak dan gunung gede oke kita ke bawah dulu ya di bawah ada kolam dan ada tempat duduk jadi buat temen-temen yang ingin ngobrol santai sama temen atau pacar ataupun pasangan dan anak-anak bisa langsung ke bawah dan ini juga ada tempat buat foto estetik loh ini tempatnya bisa dinaikin jadi gak perlu takut ini karena kita nginepnya weekday jadi gak keliatan rame ini kolam renangnya juga ada jadi temen-temen yang ingin renang bisa langsung nabur aja dan ada tempat bilasnya juga pemandangannya langsung ke gunung gede dan ada tempat duduknya juga ini ada tempat duduknya ada sekitar 5 atau 6 dan itu ada view gunung salak cantik banget ya kan ini pemandangan sangat sepi weekday tapi kalau weekend mungkin bakal rame nah ini ada rumah-rumah yang ada di wilayah punca nah ini pemandangan di dalam kelemping ya di dalam kelemping gue ini sekitar jam 8 pagi view nya cantik banget ya oke 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 oke